Hai dia otomatis ngelok sendiri tuh kita maju kurang lebih dua meter otomatis akan membuka sendiri lagi Oh otomatis sepian buka sendiri sama mobil nyala sendiri jadi kalaupun hidup mesin mobil itu tidak bisa dibuka pintunya John Oh walaupun nyala mesin dia enggak bisa buka pintu kita akan matikan lagi nah ini udah mati cuman memang karena dia tuh spionnya ngelok lagi karena memang ini mobil ada berbuat emernya Terima kasih telah menonton 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 Originalnya seperti ini John Lihat tuh John Jadi standarnya bawaan dari Toyota Hanya bisa itu untuk Bluetooth sama Aux dan USB saja Jadi mau nonton Aplikasi Google Map Youtube Nonton video belum bisa John Karena memang produk asli bawaan mobil itu Tidak boleh menonton Di dalam mobil Ini frame yang originalnya Nah ini kita akan lihatin juga framenya Ini John Seperti ini Tuh Sebenarnya udah bagus lah ya Dia modelnya model pilar Kayu Seperti ini Bawahnya hitam Nah ini akan saya tempelin dulu nih Kurang lebihnya Seperti ini tuh John Lihat Ini bawaannya Sekarang sudah saya tak upgrade Atau aplikasi Dengan model Android Seperti ini John Peace Mantap ya John Fiturnya dari Android sendiri Jangan macem-macem Banyak sekali fiturnya Dari Postcommen Netflix Telepon Ada Google Chrome Musik Semuanya Geser lagi Ada YouTube Semuanya ada Play Store Video Semuanya udah bisa Semua Mantap Terus dia layarnya 10 in Sudah Cutscreen juga Untuk Di bagian framenya Nah framenya Juga saya tak ganti Ini Karena kalau tidak ganti Ya nanti binyung ya John Kalau frame gak diganti Gak bisa ya John Kalau frame gak diganti Nongol ya Jadi framenya Disini juga saya ganti Full set Sudah bisa cobain Ini yang full kamera Atau satu Ini kamera belakang Ini kamera belakang doang Kalau yang kemarin Kita pasang dua Ini Bener ya Dan belakang Ini hanya kamera Kamera belakang Jadi depan Tidak ada Penampakan kamera Untuk merekam Kejadian Kita langsung Cobain aja Biar gak terlalu lama Kita shutter dulu ya Biar gak dingin Panas soalnya Nah Ini John Ini kita akan Cobain Di engine start Kita akan shutter Seperti biasa Pasti Dan wajib Injek Kopling Atau injek rem Ya Tekan sekali aja Mati Otomatis akan nyala Jadi jangan Model begini Begini lagi John Sudah otomatis John Oke Kita langsung Ke bagian Fitur Head unit Android Kita akan Coba Nyalain di Face comment Buka Musik Jadi Nyetel musik Itu tidak perlu Cari di bagian Menu Atau di bagian Model Gak usah ya Kita tinggal Ngomong aja Dia akan otomatis Nyala sendiri Otomatis akan Nyala sendiri Info Comment itu Otomatis Nyala sendiri Nah Kita ganti lagi Dari musik Buka radio Otomatis Berubah radio Lumayan Jadi kalau mau Ganti-ganti Mode Ganti Youtube Ganti apa Kita bisa Pake Face comment Udah bisa Kalau misalkan Kita dengan Santai Atau pengen Aplikasi Dengan mode Ya tinggal Cari aja Di menu Kita kembalipun Bisa Di mode Oke Coba mundur Kamera mundur Yuk Kamera mundur Masih fungsi Normal Layarnya Sangat besar Lihat Layarnya Sangat Gede Dan Besar Sekali Oke Normalin Lagi Jadi Untuk Aplikasi Android Itu Tidak Bikin Atau Kita Tidak Merubah Kabel Instalasi Yang Lain Yang Original Kita Tinggal Plug In Play Yang Penting Frame Diganti Mereka Akan Otomatis Plug In Play Saja Oke John Setelah Head Unit Android Seperti Yang Tadi Saya Bilang Tinggal Star Start Engine Fungsinya Kunci Atau Alarm Lo Tak Matikan Boleh Boleh Ya Matikan Dulu AC Matikan Udah Oke Kita Matikan Mesin Pun Kalau Bisa Di Inject Rem Dulu Sekali Aja Dia Akan Mati Otomatis Kebetulan Ini Ada Turbo Tamer Ya Turbo Tamer Kita Matikan Dulu Oke Dia Mati Kita Menjauh Kurang Lebih Itu 2 Meter Dia Otomatis Ngelock Sendiri Kita Lihat Ini Saya Tak Pencet Otomatis Ngelock Sendiri Kita Maju Kurang Lebih 2 Meter Otomatis Akan Ngebuka Sendiri Lagi Kita Akan Coba Lagi Dari Belakang Ya Kurang Lebih 2 Meter Otomatis Ngelock Jadi Kalau Kita Lupa Ngonci Atau Lupa Ngelock Itu Dia Akan Otomatis Ngelock Sendiri Jarak 2 Meter Dia Akan Otomatis Pada Saat Ngebuka Dia Pun Sama Tuh Ngebuka Sendiri Kalaupun Kita Kita Langsung Lock Dari Jarak Deket Atau Jarak Jauh Bisa Lock Ya Oh Itu Ngelock Bisa Sekarang Kita Akan Coba Stater Pakai Remote Nijon Kita Langsung Cobain Dulu Jarak 2 Meter Nih Nih Ngelock Kita Tinggal Pencet Nih Kalau Pengen Dipanas In Mobil Pencet Aja Oh Otomatis Sepian Buka Sendiri Sama Mobil Nyala Sendiri Kalau Seperti Ini Pintu Ngelock Nggak Coba Buka Jadi Walaupun Hidup Mesin Mobil Itu Tidak Bisa Dibuka Pintunya John Tuh Walaupun Nyala Mesin Dia Nggak Bisa Buka Pintu Kita Karena Memang Ini Mobil Ada Tergo Temernya Jadi Ada Delay Mati Beberapa Detik Yuk Kita Maju Kedepan Tuh Mesin Masih Hidup Belum Dimati Kita Akan Coba Matiin Pakai Tergo Temernya Mana Temernya Mantap Oke John Untuk Tombolnya Presisi Tidak Mantap Sementara Itu dulu John Yang bisa Saya Upload Saya Share Di Mobil Toyota Fortuner Penggantian Engine Start Berikut Android Voice Comment Orca Tipe Kamera Belakang Saja Buat Teman Teman Saran Yang Pengen Pasang Aksesoris Mobil Boleh Langsung Dateng Aja Kemana John Berkah Auto Oke John Makasih John Buat Teman Teman Yang Belum Like Comment And Subscribe Bantu Bantu Kita Untuk Kemajuan Channel Kami Yang Masih Pemula Terima Kasih Wassalam Walaikum War Wabarakatuh